Dalam rangka penerapan aplikasi SIMDAN Next G berbasis web atau yang lebih dikenal dengan Financial Management Informasi Sistem atau FMIS, maka Bang Kalsel menggelar acara sosialisasi integrasi FMIS dengan transaksi non-tunai Bang Kalsel di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin. Acara yang dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini turut dihadiri langsung oleh Bupati Tapin, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Kepala SKPD Kabupaten Tapin hingga sejumlah undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini dinilai sangat baik dan memberikan manfaat kepada kita semua. Untuk itu dirinya menghimbau kepada peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, agar benar-benar memperhatikan segala informasi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga penerapan aplikasi SIMDA tersebut dapat diterima dan dipahami oleh semua pihak. Kegiatan ini mempatulnya luar biasa bagi kita. Jadi tolong kita perhatikan dengan baik, kita perhatikan dengan baik, kita perhatikan dengan baik. Kalau besok kan kita masih kurang, kurang isinya. Kalau bisa menerima penuh, bisa jadi nanti kita dilaksanakan diri. Untuk itu diharapkan dengan adanya SIMDA Next G berbasis web atau FMIS ini, mampu memberikan kebutuhan sesuai yang diinginkan pemerintah daerah Kabupaten Tapin, sehingga mampu mendorong peningkatan akuntabilitas. Masuk di berkasal, sampai menjabat di ditutup kepadu lagi saya berdua periode, hampir dua periode, jadi tahun depan saya sudah selesai. Karena tiga periode yang ada, sama dengan resikir, dengan teman-teman juga sama, jadi terakhir saya tahun depan sudah selesai. Tim Liputan, Lapin TV, melaporkan.